Intro Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan terus melakukan patroli pengawasan di masa tenang atau jelang pencoblosan di Pilkada Serentak 2024 Sebelum melakukan kunjungan ke TPS-TPS yang berada di Kota Banjarbaru Rombongan Patroli Pengawasan Bawaslu Kalimantan Selatan terlebih dahulu menyambangi kantor sekretariat Panawaslu Kecamatan Liang Anggang malam selasa 26 November 2024 Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan terus melakukan patroli pengawasan di masa tenang atau jelang pencoblosan di Pilkada Serentak 2024 Sebelum melakukan kunjungan ke TPS-TPS yang berada di Kota Banjarbaru Rombongan Patroli Pengawasan Bawaslu Kalimantan Selatan terlebih dahulu menyambangi kantor sekretariat Panawaslu Kecamatan Liang Anggang malam selasa 26 November 2024 Tempat pertama yang disinggahi rombongan patroli pengawasan Bawaslu Kalimantan Selatan adalah TPS-003-1004 di Jalan Batu, Terapu, Kecamatan Banjarbaru Utara Di dua TPS ini terlihat sudah siap untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 Bahkan terlihat TPS sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan keputusan KPU Republik Indonesia Salah satunya adanya pengumuman pencalonan Aditya Said yang dibatalkan KPU Kota Banjarbaru telah terpasang di TPS Koordinator Divisi Hukum pengumuman penyelesaian sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan Ahmad Muhlis Wayetakwani Prima TV memadahkan Tujuan dari patroli pengawasan ini adalah untuk melihat langsung kesiapan Panwaslu Kecamatan segaligus memastikan bila tempat pemungutan suara di Kota Banjarbaru menerapkan pedoman one teknis sesuai keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1774 tahun 2024 Ahmad Muhlis berharap warga Kota Banjarbaru mengerti tata cara pencoblosan setelah ditertibkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan one perhitungan suara dalam Pilkada Serentak 2024 Sejauh ini hasil pengawasan langsung kita kelapakan berserta jajaran Bawaslu Kota Banjarbaru juga didampingi oleh Panwaslu Kecamatan Banjarbaru Utara di TPS di Banjarbaru Utara kita ambil sampel ada dua TPS di sini TPS di Bawaslu Kota Banjarbaru Utara kita lihat bahwa ini sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam bagaimana pemungut hitung denah dan sebagainya sudah disesuaikan tempat untuk pemilih prioritas juga sudah disiapkan berkait dengan kes penjajaran baru yang sudah didiskolifikasi salah satu pasangan calonnya itu sudah ditempel di samping contoh surat-surat juga di tempelan dan partennya tetap nah ini sudah sesuai dengan pembentuan yang diatur kita berharap saja mudah-mudahan semua masyarakat penjajaran baru mempunyai pengatauan yang sama terhadap situasi hari ini bahwa ada diskolifikasi pasangan calon dan mekanisme bagaimana cara mencoblos Ketua Panwaslu Kecamatan Banjarbaru Utara Muhammad Mukhlis memadahkan segala koordinasi waninformasi terkait dengan pengumuman ditertibkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 1774 tahun 2024 antara Bawaslu Kota Banjarbaru secara intensif hingga ke pengawas kecamatan berjalan cukup baik wan disampaikan secara detail koordinasi kita pun artinya cukup artinya sudah disampaikan secara detail dan tantangan kami dan sudah kami sampaikan secara masif sudah kami sampaikan kepada seluruh Panwaslu Kelurahan hingga seluruh pengawas TPS di Kecamatan Banjarbaru Utara walaupun mempunyai tantangan sendiri artinya kami pun juga mempunyai strategi khusus dalam penyampaian terkait hal-hal teknis terutama hal yang terjadi hari ini yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh seluruh KPPS di setiap TPS Ketua KPPS TPS 004 Yoga Al-Qadri Lukmanos memandahakan pengumuman diterbitkan keputusan Republik Indonesia nomor 1774 tahun 2024 selain ditempel di lokasi TPS juga disampaikan secara lisan kepada pemilih pengumuman tadi sore kebetulan sudah kekelurahan diraskan Bintek dari ketua PPS sama ketua PPK artinya pengumuman selain ditempel juga disampaikan lisan disampaikan lisan yang terima kasih telah menonton